Pada kompetisi Liga 3 tahun 2018 ini, tim yang bermarkas di Stadion Batu Pulut Kecamatan Haruwa ini akan mendaftarkan 25 pemain yang terdiri dari 3 penjaga gawang dan 22 pemain. Hingga saat ini, tercatat 3 pemain dari luar Tabalong telah didatangkan dan ikut berlatih bersama. Tiga pemain tersebut adalah dua gelandang, Muhammad Adam dan Saddam Hussein dari Martapura dan seorang keeper Rio dari Banjarbaru. Salah seorang pemain rekrutan dari luar daerah, Muhammad Adam mengaku bergabung dengan tim Andalas demi mengenal lingkungan dan teman baru. Terkait bergabungnya Muhammad Adam, pelatih Andalas FC mengaku senang, mengingat Adam sudah memiliki cukup pengalaman di sejumlah kompetisi tingkat provinsi. Kalau Muhammad Adam sendiri, kita juga bersyukur dia mau bergabung dengan kita karena dia salah satu pemain yang berpengalaman di selok bola Banuah. Dia pernah main di Pond Kalsel, pernah di Martapura FC juga, Barito Usia 21. Jadi, mungkin dia salah satu pemain tumpuan di lini tengah. Meskipun saat ini Andalas telah menggelar sejumlah latihan demi menyesuaikan taktik, pihak pelatih mengatakan tetap akan mendatangkan sejumlah pemain baru dari luar daerah. Untuk persiapan kami masih tahap seleksi karena kami juga kumpul baru sekitar dua hari. Jadi, mungkin ada beberapa pemain yang kita lanjut dan ada juga yang mungkin belum bisa bergabung. Karena kita di sini juga diberikan target dari manajemen. Jadi, kita butuh pemain yang siap karena kompetisi cuma tinggal menghitung hari. Kalau sementara kita menjaga gawang ada dari Banjabaru tambahan, mungkin kita masih cari penjaga gawang lagi. Dalam dua minggu ini, Andalas FC akan terus menggelar latihan bersama guna memantapkan persiapan mengarungi kompetisi Liga 3. Mohamad Rizky, Aditya, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!